Oke guys, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Jom Kehidupan. Kali ini saya sedang berada di kebun jagung. Nah ini, kebun jagungnya ini sudah tumbuh bagus ya. Jadi, ini tinggal menunggu panen sampai kering, sampai dua. Nanti kita menunggu masak panennya. Nah ini, selesai ini saya lakukan. Ketua saja. Ini buku, buku. Nah, buku. Jadi, sudah masak panen. Ini sebetulnya sudah ada dalam masak panen jagungnya. Jadi, kita tinggal menunggu. Kulaknya mungkin. Jadi, orang sini itu memang sangat rajin sekali ya. Dan di sini, di kebun ini, kita beri ketela pohon. Ini ketela pohon. Sudah dikasih pupuk. Sudah kasih pupuk kandang ya. Ini kasih pupuk kandang. Dan tumbuhnya sangat bagus sekali. Dan sangat subur sekali. Masih ini nanti saya bisa ngarik pasok di sini. Dan sangat tumbuh subur. Ini jagungnya. Kalau kita lah pohonnya, ini sudah. Dalam masa panen. Jadi, hari libur itu saya gunakan untuk kebun. Alhamdulillah, kesyukur bisa melikmati sekali. Di sini ada jika rambat lainnya. Kita tinggal nanti tinggal nunggu panen ya. Mudah-mudahan panennya itu. Bisa untuk nunggu makanan ya. Jadi, dahulunya ini kebun jeruk ini. Ini dulu kebun jeruk. Tapi setelah jeruk monte harganya murah. Jadi dipongkar. Kemudian sekarang ditanami ketela seperti ini. Jadi, cukup seperti ini cara nanamnya. Kita tunggu nanti tinggal. Kita nunggu masa panen. Kurang lebih mungkin sekitar Satu bulan setengah atau lima puluh hari. Sudah masak panen. Dan jagungnya sangat cukur, bos. Cukur banget. Pinter ini. Panganan lantu pinter. Jadi, untuk sampai panen kita menunggu kurang lebih sekitar dua bulan ya. Dua bulan untuk masa sampai panen. Entah. Tetap. Saya sudah melakukan ikan-kanan yang menunggu. Sampai falando apa yang menunggu. Sampai. Hermana itu selalu XL さ蠣. Anhan belakuk berif 43, daun, Unut diputusan tempat dimensi. ini kayu bakar kemarin yang dibuang tubaknya karena memang sudah tidak produktif ya sudah tidak produktif jadi drugnya diganti sama ketela pohon sudah tinggal dulu ini biasanya kalau ada daunannya ini bisa untuk juga pekan tenak namanya kalau disini namanya tepun dan jagung namanya ini tepun namanya tepun jagung ini dan ini jagungnya sudah mulai muncul ini mulai agak menua nanti sebetulnya lagi bisa tumbuh hasil panen bagus ini tumbuh subur sekali jadi pertumbuhnya sangat bagus jadi teman-teman bahwa di kampung kami ini disini memang penghasil dari gun jagung dan pertanian lainnya jangan lupa lagi sepertinya komen terima kasih selamat menikmati terima kasih